Kita akan memasuki sebuah zaman baru dan sekarang adalah transisinya yang sangat jelas, tapakannya. Sangat jelas sekali agar kita kembali mengkaji dan mereview hidup ini. Perang pun sudah perang, bukan perang, tembak, begitu lagi. Perangnya sudah serculet, tembak, tias, tias, sudah begitu nanti. Perekonomiannya sama sekali tidak ada guncangan karena Corona itu ya? Dalam konteks itu, Bali sedang betul-betul diruat. Bali sedang diruat. Betul-betul diruat. Om Swastiastu. Om Salam Alam Padraha. Hari ini hari yang spesial karena kami dari Pasra Manta Lirik Spirit nangkil ke geril di Musa II bersama menghadirkan narasumber dan juga seorang tokoh di Bali yang sangat luar biasa dan kita akan mendapatkan beberapa pandangan-pandangan dan juga ujangan-ujangan yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu yang akan di Bali saat ini dia hadir untuk mohon sharingnya tentang situasi makin kehidupan perekonomian, kesehatan, kehidupan, dan juga spiritual. Tentunya paling penting kan pandangan kita sebagai orang Bali dulu. Sebagai orang Bali yang begitu populer dengan pariwisatanya, dengan tourism-nya. Sehingga bagaimana kira-kira menurut Ideratu memposisikan diri sehingga kita selalu survive. Dalam perspektif spiritual dan kehidupan berdasarkan dari pandangan Iderasi. Dalam konteks pertanyaan Ider Pegawan, kita menyadari sekarang kita masih dalam situasi pandemi di seluruh dunia. Di Indonesia sudah lumayan, kita bersyukur di Bali sudah lumayan. Karena rakyatnya mau diatur untuk vaksin, mau diatur juga untuk prokes. Sedangkan ada bagian dari wilayah di dunia kurang bisa diatur. Sehingga mereka pandeminya masih lumayan penyebarannya. Sebagai mana kita lihat di negara-negara barat. Yang sebenarnya Ider amati sejak bulan Juli tahun lalu mereka sudah berbebas ria. Sudah menganggap Covid itu tidak ada. Sedangkan kita cukup serius menyikapi untuk lebih menahan diri di masa pandemi itu. Sehingga hasilnya kita bisa lihat sekarang. Nanti yang pikir terlepas dalam konteks itu kalau kita amati bersama sebagaimana Ider sadari bahwa kita akan memasuki sebuah zaman baru dan sekarang adalah transisinya yang sangat jelas tapakannya. Sangat jelas sekali agar kita kembali mengkaji dan mereview hidup ini. Dan dipaksa oleh penyelenggara alam, penyelenggara kehidupan, penyelenggara pendidikan di Merjepada. Agar kita menapaki kembali pendidikan dasar. Apa pendidikan dasar itu? Lapisan yang pertama adalah lapisan survival. Agar kita peduli dengan dimensi fisik kita, badan kita. Agar ingat kita butuh makanan sehat, kita butuh istirahat yang baik, tidur yang baik. Kita butuh olahraga, kita butuh stress management, hal-hal yang mendasar. Kita butuh mencari penghidupan. Kemudian antara kita, kelompok, perusahaan, kooperasi atau negara menjalankan fungsinya dalam konteks itu. Apa yang mesti dijalankan oleh masing-masing individu agar kesehatannya terjaga. Semua mau tidak mau dipaksa kembali berapa jam sebaiknya tidur yang sehat itu. Walaupun masing-masing individu berbeda kebutuhan tidurnya. Tetapi modus umumnya enaknya diketahui. Sebagaimana riset disampaikan bahwa tidur yang cukup itu rangenya, silahkan diliti di masing-masing karakter pribadi, rangenya adalah 5,5 minimum jam sampai 8,5. Kurang tidur akan mengganggu metabolisme. Lebih tidur juga mengganggu metabolisme. Kan hal-hal ini perlu diketahui. Kemudian makanan apa yang cocok? Bukan masalah sapi haram tidak boleh dimakan. Atau di pihak lain ada yang babi haram. Bukan masalah itu. Lebih pelik. Masing-masing orang memiliki alerginya masing-masing. Ada yang alergi telur, ada yang alergi tepung, alergi udang, alergi macam-macam. Bahkan alergi debu pun yang sangat kecil yang tidak kita bisa diketahui. Nah ini kita diminta untuk mereview kembali dimensi fisik yang masing-masing orang memiliki tantangan. Nah overall di review. Diteliti ke dalam. Bayangkan 2 tahun itu tidak lama. Cuma bagi mereka yang sudah membawa bakatnya untuk memiliki kemampuan mengobservasi atau mempelajari dirinya. Atau karena memang dalam konteks reinkarnasi spirit yang turun adalah spirit sang pembelajar dan terpelajar. Hal-hal seperti ini merupakan momen untuk penyegaran kembali. Termasuk juga kita sebagaimana tren yang ada yang sudah diramalkan. Kita memang didorong ke arah setelah fase jaman industrialisasi, kita akan masuk ke jaman digital. Itu sudah diramalkan. Dari jaman prasejarah ke jaman pertanian, ke jaman praindustri, kemudian industri. Sehabis digital ini apa? Sudah cukup jelas. Sehabis jaman digital, jaman wisdom. Ini sudah mendekati. Karena jaman digital itu kalau tidak dikontrol akan menimbulkan kekacauan, kekacauan yang lebih hebat dari jaman-jaman yang sebelumnya. Kita akan sudah melihat pertempuran-pertempuran itu menjadi lebih renek dan organik setelah ada digital. Di mana hok bertebaran dan lain sebagainya. Kita semakin sadar dan akhirnya kalau di air ada polisi air, di darat ada angkatan darat dan polisi. Dengan segala divisinya, kemudian ada angkatan udara, ada angkatan laut, akan ada angkatan yang juga kuat. Ini mudah-mudahan sudah dipikirkan. Karena akan ada angkatan internet, angkatan dunia maya, dan polisi dunia maya yang juga canggih. Karena kehidupan virtual itu nyata di sana. Penipuan virtual karena semua akan virtual. Banking dan lain sebagainya. Di sana akan ada kehidupan yang menggunakan intelektualitas luar biasa. Jadi ini harus diantisipasi. Perang pun sudah perang, bukan perang, tembak, begitu lagi. Perangnya sudah seculit, tembak, tias, tias, sudah begitu nanti. Jadi emang begitulah zamannya. Dan tentu ini akan diatur, dunia akan lebih nyaman kalau masing-masing individunya memiliki kebijaksanaan. Arahnya akan demikian, kesadaran akan muncul. Kita melihat bagaimana demokrasi ini semakin merebak. Di Arab pun ada Arab Spring. Sebagaimana di sana agama betul-betul menjadi kepemimpinan yang dianggap utama. Tetapi ternyata tidak. Agama akan lebih banyak masuk menjadi prinsip pembelajaran diri. Kemudian semua akan diberikan kehormatan, didudukkan terhormat pada masing-masing individu. Dan itu dilindungi oleh sistem yang mendunia semakin pekat nanti adalah sistem demokrasi. Jadi kekuatan itu sudah dilingihkan ke masing-masing individu. Jadi manusia diperkuat agar kehormatan dirinya, keluhuran dirinya disadari untuk dibangun, dibentuk. Semua sadar bahwa ini adalah negara kita. Semua sadar bahwa mereka pemilik dari negara ini. Semua bertanggung jawab, itu konsepnya demokrasi. Semua bebas, bukan bebas demi kebebasan semata-mata. Tapi bebas untuk bertanggung jawab. Semua bertanggung jawab pada dirinya. Agar kesehatan dirinya dia yang jaga. Kesejahteraan dirinya dia yang jaga. Keamanan dirinya dia yang jaga. Kenyamanan dirinya dia jaga. Kemudian kita bersama-sama menjaga juga. Kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan toleransi secara kolektif. Yang dikoordinasi oleh pemerintah. Dan di Indonesia sangat bersyukur kita punya Pancasila. Sehingga wadah kebersamaan kita itu ada ideologinya. Sehingga tidak berlama-lama ada ketersinggungan, ada friksi, konflik antar pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep yang berbeda. Yang dibawa oleh agama, kultur dari latar belakang ras atau suku yang berbeda itu. Mudah-mudahan ini disadari sehingga Pancasila itu bisa menjadi bridge wadah bagi kebersamaan kita. Sehingga di Indonesia kita bisa nyaman dan bisa ada panggung yang nyaman bagi kita untuk berkiprah. Di dalam perhelatan kebudayaan dan keberadaban hidup. Dan dalam konteks pariwisata, ya memang dari deretan industri yang ada di dunia, memang pariwisata adalah salah satu yang paling terpukul. Karena hubungannya perjalanan soalnya. Ya, ada interaksi perjalanan dan lain sebagainya. Dan Bali tentu karena dominannya dari industri bahasa, Bali terpukul terperat. Defisit secara dalam konteks pertumbuhan ekonomi, Bali yang paling berat di Indonesia, minus 12. Sedangkan yang lain, min 2, min 3. Bahkan ada yang plus, karena sama sekali tidak bersentuhan. Langsung maupun tidak langsung dengan dunia. Ada dua provinsi yang plus 2, 3, sampai 6. Sehingga perekonomiannya sama sekali tidak ada guncangan karena corona. Dalam konteks itu, Bali sedang betul-betul diruat. Bali sedang diruat? Betul-betul diruat. Apalagi Bali juga sedang menghadapi dinamika atau konstruksi kebudayaan yang lumayan. Iya, iya, iya. Ya. Bagaimana sementonnya macadeng lagi. Yang menyampaikan ketidaksetujuannya dengan sampradaya dan lain sebagainya. Ya, Ida tidak mau menyentuh itu. Ida memiliki pendapat tersendiri. Tetapi yang Ida inginkan adalah... ... 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